Polisi menangkap pelaku penusukan pasangan suami istri berinisial MY, 61 tahun, dan H, 43 tahun, di Kebun Baru Tebat, Jakarta Selatan. Pelaku ER ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Berdasar rekaman CCTV, pelaku langsung melarikan diri usai membunuh korban sambil membawa senjata tajam. Polisi pun telah memeriksa lima orang saksi. Hasil pemeriksaan motif pelaku nekat menusuk korban karena sakit hati dengan ucapan korban H saat menagi hutang sebesar 2 juta rupiah. Sementara polisi masih melakukan pendampingan terhadap korban H yang mengalami trauma berat akibat penusukan di rumahnya. Dengan emosi datang dengan membawa senjata tajam ini langsung melakukan pengenayaan terhadap korban. Kamu untuk punya uang, punya utang, tapi gak bisa membayar, pinjem terus ya. Seperti itu di depan umum sehingga yang bersangkutan merasa jelidahkan, jadi melakukan tindakan itu. Sebelumnya, warga di Jalan Jegang Perintis Kebon Baru, Tempat, Jakarta Selatan digegerkan pasangan suami istri tergeletak bersimbah darah penuh luka. Korban MY 61 tahun ditemukan tewas akibat luka tusuk di dalam rumahnya. Sementara sang istri berinisial H, 43 tahun, kondisinya kritis, langsung dilarikan ke rumah sakibat. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan.